Ngaruh pastinya Gisel ini baru pertama kali jadi opening act Apalagi artis luar negeri begini kan Kayaknya ini ada apabila kan sih Dari kemarin kayaknya Gaby heboh sama penyanyi luar Habis gitu Gisel tiba-tiba ditawarin juga Nyanyi di opening act untuk lukas geram gitu kan Bener-bener wow gitu Cuman emang dasar Gisel tuh anaknya kadang-kadang pesimis Terang mikirnya bukan sedih-sedih semua ya Kalau buat opening act Emang gak apa-apa kalau dimanyain lagu sedih-sedih gitu kan Kayaknya kurang gimana gitu Secara aku biasa performen kan Bisa nyanyiin lagu orang Terus akhirnya aku nanya berapa lagu sih Tiga oh tiga yaudah Kalau gitu aku minta dua emang nyanyiin lagu sendiri Satu lagi nyanyiin lagu orang gak apa-apa ya Yang penting bisa bikin suasananya happy Untuk bisa manasin orang dulu sebelum Mereka keluar gitu maksudnya Terus akhirnya boleh yaudah Dengan senang hati sekali Dengan sangat bangga Ya akhirnya mau-mau gitu Kayaknya lagu apa yang bikin gua Kayaknya bakalan nyanyiin ada yang ku mau juga Karena kan lumayan yaudah terbantu karena lagunya diterna dari yang lu Ya gitu jadi Karena kemarin Gisel recycle Kayaknya nyanyiin lagu itu Terus ada lagu Gisel juga Sama ada lagi satu lagi Mereka ketiga sih Gisel? Mereka ketiga sih Keren ya Maksudnya kayak lagu-lagunya juga Tidak selalu membuat tenang adem gitu Sampai yang di tekan gimana sih Ada ramuan khusus gak sih Kalau ngamu-lagu gitu gimana? Ramuan khusus enggak sih Cuman paling biasa kalau kayak gitu Buat jaga imun Pasti ditambahin Apalagi sekarang lagi capek sekali Kegiatannya lagi banyak Terus sama ada aku ada penangkal serat Obat gitu obat panas dalem Sebenernya harganya cuman lima ribu perak Tapi ampuh banget Itu selalu dibawa kemana-mana Sampai lagi That to the point aja Sabar ku sabar ku Saya gimana tetang-tang-tang Kalau berarti sama si Arti yang foto itu gimana sih Kemarin bikin vlog di rumah Arti Aku pikir bakalan sama bunda juga Eh rupanya bundanya gak bisa Jadi ya lucu Mereka berdua Terus karena di vlog aku Gempi kan belum semahir Arti untuk bikin vlog Jadi ya tetap ada akunya Tapi lucu sekali Mereka ngobrol gitu Kamu sekolah dimana? Gitu suaranya Kecil gitu Gempi kan masih malu-malu Kalau Arti kan udah setahunan ya Dia Hi guys welcome back to my channel Arti in Wonderland Gitu hebat Kayak Gempi pulang dari situ Dia kayak termotivasi gitu Oh berarti mesti kayak gitu ya Kalau ngomong depan kamera vlog gitu Jadi lebih canggih dikit Terima kasih Sampai jumpa di video